Mari saya sama Mas Nanti ini punya nomor biasa semua Nanti kami isi 50 menit Mas Doni, tolong-tolong standby Ini hadiahnya langsung dikasih karena Kita nggak ngeramain, kita nggak ngasih tahu Karena mereka berita bukan cerama Mereka yang melihatnya sendiri Menurut kreatif sama persis dengan Dalam asas keluarga Menurut umusan di KPR sendiri Langsung dapat hadiah Mas Timur Semua berdiri dikasih hadiah Plus uang Rp50.000 Iya, uang Rp50.000 Berarti ada yang akan mengkatakan nomornya Mas Oke, sambil kelompok pertama Sama menyiapkan nomornya masing-masing Kelompok kedua kita persilakan Iya Duduk Mas, duduk Mas, ya Jangan lupa deh, nanti ada saatnya Supaya tidak harus kerjasama Kita dari teman-teman yang menamakan diri Kumbuk Jaya Tadi Rp50.000 memberi pertanyaan yang membantu ketahanan dalam berkeluarga Ini kita setelah berkeluarga Walaupun sebenarnya tadi dari empat orang ini yang hanya saya yang berkeluarga Tapi kita temannya juga kelompok Harus kerjasama Saya minta pendapatnya dari teman-teman Terima Joko, Mas Akel, dan teman-teman Akhirnya kita menemukan Sebenarnya ada dua faktor Yang dari dua faktor tadi akhirnya menjadi sepuluh Dalam dua faktor itu tadi dari internal Yang pertama dari internal Yang kedua dari external Untuk yang pertama dari internal Untuk yang pertama dari internal Itu kita Mungkin sebenarnya banyak Tapi sementara saya baru merangkum Ada enam dari internal Yang pertama ekonomi Menurut saya itu bukannya curhat Berhubungan dari berkeluarga Adalah utama yang kadang-kadang ya Mungkin saya Dari hampir 15 tahun saya berkeluarga Hampir 90% rata-rata Yang kadang-kadang mengganggu kebanyakan Dalam keluarga itu ekonomi Karena saya hanya sebatas buruh Dan bukan pekerja tetap Atau mungkin ASN bukan Yang pertama itu tadi Ekonomi Untuk yang kedua sifat Sifat namanya juga manusia Walaupun itu berjudul Tapi tetap Satu sama lain Antara saya mungkin dan keluarga Tetap ada bedanya Itu yang mungkin kadang-kadang Menjadi gangguan Dalam keadaan untuk berkeluarga Yang ketiga Mertua Alhamdulillah Ini bukan saya menyombongkan Mertua saya Atau mungkin keluarga saya sendiri Sampai sekarang Justru Support kepada Keluarga saya pribadi Mertua sangat membangun Cuma ini Bukan karena Pribadi Tapi untuk Saya pernah Ada teman Ada yang lain-lain Mertua kadang-kadang Mengganggu Sedikit mengganggu Walaupun Jangan-jangan teman-teman Atau saudara-saudara Mungkin Ada yang mungkin Lebih banyak mengganggu Itu untuk Mertua Yang keempat Pendidikan Antara Saya dan istri Walaupun mungkin Pendidikan sama Lulusan sama Cuma Kadang-kadang Pergaulan itu Yang membedakan Pendidikan sama Cuma pergaulannya Nantinya istri Mungkin Ruang lingkungnya Itu hanya Sesama kita Tanda Istirahin Sehubung Wajar lah Mungkin Itu dari Yang kelima Adalah Prinsip Prinsip Nama juga Berkelumat tangga Kalau saya pribadi Prinsipnya kan Namanya juga cowok Mungkin Lebih banyak Kebebasan Walaupun saya Sudah berkeluarga Kadang-kadang Bukannya setiap hari Bukannya setiap saat Tapi kadang-kadang Ada Semacam prinsip Kalau saya pengen ini Ya harus ini Kalau bisa Istri gak boleh ikut Atau gimana Dan macam-macam itu Soal prinsip Yang keenam Anak Karena saya sudah berkeluarga Dan punya anak Kadang-kadang Anak ini Sedikit mengganggu Sedikit ya Mengganggu Kedainan Walaupun Hampir 99% Itu Lebih Justru untuk Mengambah kedainan Keluarga Kenapa? Kan anak Saya beranak Lebih dari tiga Maaf Saya beranak Ada tiga Satu di antara Satu di antara itu Sangat Terlalu keras Istri Terlalu melindungi Itu yang Kadang-kadang Menjadi Gambar dalam Kedainan rumah tangga Itu tadi Enam alasan yang Mengganggu Kedainan rumah tangga Dari internal Untuk eksternal Saya menjawabkan Ini ada tiga Yang pertama Tetangga Astagfirullahaladzim Bukannya saya turhat Tapi Namanya juga itu di kampung Ngomongannya tanggung Kadang-kadang Kadang-kadang Itu dengan Jedara sederhana Itu Yang pertama Yang kedua Soal teknologi Itu Soal faktor Eksternal Teknologi Mungkin dari HP Atau TV Tapi Kadang-kadang Digangguan Dalam Kedainan rumah tangga Ini pengalaman Pribadi saya Kadang-kadang Saya Dan di rumah tangga Itu Istri Berhubung Saya HP-nya Cuma satu Yang bisa Saya buat internet Kadang-kadang Teknologi itu Jadi rebutan Itu Dari teknologi Terus Yang ketiga Pergaulan Pergaulan saya Dan istri Otomatis Berhubung saya Kerjanya di luar Mungkin Pergaulannya lebih banyak Untuk istri Mungkin lebih banyak Di rumah Kadang-kadang Keluargaulan di luar Sama di dalam Beda Itu saja Bantu Matur Assalamualaikum Wur'alaikum 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 Yang tadi kan Ini yang baik Ini yang beda baik kan Berarti 8 fungsi itu Positifnya tadi apa Negatifnya apa Berarti bagus Teman-teman ini Ngomong ini bisa membedakan Antara internal Dan eksternal Yang intinya tadi Tentang pendidikan Tentang teknologi Tentang sosial Tentang apa Penggaulan ya Sosial Tentang pendidikan Tentang pelindungan Ketahanan keluarga Intinya sudah Masuk di dalam Ketahanan keluarga Tepuk tangan Untuk lompok Tapi yang ada Kendala Misalnya ekonomi Nah ekonomi ini kan Mas Bintai 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 Saya tidak tahu juga bagaimana ini membelinya. Bagi yang tadi merasa membeli, tolong dipandu. Nanti akan kita umumkan atau kita uji setelah grup yang ketiga. Tapi mohon diketerangan. Terima kasih. Bersama-sama, silakan kelompok tiga berdiri dan menghadap pada hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan, ini saya bersama penggiat na'iyah, dari Tadarus Limolasan, semoga kita diberi kekuatan dan istiqomah dalam menjalankan kegiatan di Batang. Oke, saya dari kelompok, kami dari kelompok CPKR, tadi diberi pertanyaan, supaya keluarga bisa harmonis, komponen apa saja yang harus bekerja? Yang pertama, tentu sebuah keluarga itu harus punya dasar, yang mana dasar itu adalah pengetahuan tentang agama. Jadi, pengetahuan agama itu menjadi dasar, mulai dari proses memilih istri atau suami, kemudian ketika nikah, dan setelah nikah, pas malam pertama juga harus dilandasi dengan agama, kemudian dalam pendidikan anak, dan yang lain sebagainya. Kemudian komponen yang kedua, antara suami dengan istri, kemudian anak-anaknya juga, itu harus paham dan mengerti tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian komponen yang ketiga, ini kita menyoroti soal pendidikan. Yang mana yang saya alami sampai sekarang ini, terkait pernikahan muda juga, bahwa perlu adanya pemerintah memberikan kurikulum bagi anak-anak SMA maupun MTS atau SMP, tentang kurikulum dindingan perkawinan, atau dindingan pranikah. Karena apa? Ketika pernikahan diri, itu kan dari mereka itu belum paham bagaimana keluarga, bagaimana menjalankan keluarga, merupakan ini kan mungkin enak-enak itu, itu kan yang dicari, makanya ini suatu kerobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya mungkin lewat BKKBN, untuk mengasukkan kurikulum dindingan peranikah ke lembaga sekolah. Kemudian, itu cocoknya SMA atau mahasiswa atau SMP, mulai-mulai kira-kira cocoknya diberi bimbingan? SMA, SMA. Kita SMA saja. SMA, oke. Karena semua orang membutuhkan ini. Kalau ekstra itu kan beberapa orang saja yang minat seperti itu. Oke, oke. Sip, sip, terus, terus. Kemudian, komponen lingkungan sekitar. Tadi sudah dijelaskan bahwa lingkungan yang baik, akan menjadi faktor utama untuk, apa namanya, sebuah keharmonisan keluarga. Kemudian, faktor yang kelima, itu ambil pemerintah dalam sosialisasikan keluarga yang harmonis. Seperti BKKBN, kemudian sekarang ada lembaga PKH, kemudian juga di KUA itu ada kegiatan bimbingan konseling peranikah, atau ada lembaga BP4 kalau nggak salah. Nah, itu kan, itu benar-benar harus sampai ke, apa namanya, ke orangnya. Bukan hanya sebatas formalitas, mereka seperti kudu tanda tangan, menurut saya bahasa ini. Kalau sudah ada tanda tangan, ada seremonial, itu sudah dianggap, sah. Dan esensi dari bimbingan pranikah, atau sosialisasi seperti ini, mungkin, beberapa hal itu, masih hanya sebatas seremonial saja. Dan, di masyarakat pun, ini tidak menjustis, menjeneralkan Pak ya, akan tetapi ada beberapa saja. Kemudian, ini peran tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat, ketika ada keluarga, yang istilahnya bertengkar, itu harus ada peran tokoh agama, dan juga tokoh masyarakat, untuk menengahi. Mungkin itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lompok dari si bingkiri, mudah-mudahan cepat kaya. Betul sekali mas, jadi, untuk membentuk suatu keluarga, tadi sudah mengatakan, harus ada perencanaan yang matang. Fungsi Reproduksi Sehat, sudah bagus, berarti perencanaan sudah ada. Yang berikutnya, di, tadi usul, untuk, ada pendidikan, atau, setahunnya, anak-anak remaja. Di Jawa Tengah, sudah terbentuk, namanya, Pusat Informasi dan Konsering Remaja, baik itu di SMP, SMA, dan Perburan Tinggi. Sudah, kita mulai dari sana. Ya, kenapa? Dipelubuhkan, juga dipenuhkan, dan Alhamdulillah, sudah itu berdiri, hampir setiap sekolah. Kenapa? Dipelubuhkan, ternyata, perkalianan, usia muda, usia muda, usia perempuan, di bawah 16 tahun, cukup tinggi. Ada sekitar 200, berkata?